Halo semua, balik lagi sama gue Len, oke waktunya Lain News Lain News di awal bulan Agustus ya Untuk game yang pertama, Rent a Girlfriend ya Heroine All Star, oh my god Dan ini udah ada perkiraan untuk tanggal rilisnya Dan juga kita udah bisa ngeliat sedikit gameplaynya ya Dan ini adalah official websitenya Game apa ini? Game dating, game kencan by the way Sama heroin-heroin yang ada disini Kalian bisa liat lah, karakter-karakternya ada siapa aja ya Dan bahasanya, ya sayangnya masih bahasa Jepang Tapi yang gue tau, player-player yang suka kayak visual novel atau game dating gitu Walaupun gamenya bahasa Jepang, mereka tetap memainkan ya Soalnya dulu gue pernah masuk komunitas atau forumnya ya Tapi ya, jadi untuk perkiraan tanggal rilisnya Disini ada di App Store Tanggal rilisnya tanggal 2 September ya Jadi bulan depan Dan ya, itu bentar lagi Untuk rilisnya di Jepang Untuk di official websitenya, kalian bisa ngeliat karakter-karakter siapa aja Dan juga untuk seiyu-seiyunya Ini seiyu asli Si karakter yang ada disini ya Bener-bener seiyu aslinya Lalu untuk contoh gameplaynya ada di QF by the way Jadi ini dia Apakah game ini ada actionnya? Kayaknya enggak sih ya Ini bener-bener game kencan Dengan semua heroine Dan by the way, ini ada beberapa heroine di satu scenes Well Terus juga disini ada stage-stage-nya Dan disini gue gak tau ada kostum-kostumnya Dan ini kayak contoh lagi kencannya by the way Terus juga disini ada perkenalan Soal karakter dan juga seiyunya ya Dan gue yakin sih Cukup banyak orang Indonesia yang suka game-game seperti ini sih Jadi kita tunggu aja tanggal 2 September Ren A Girlfriend Heroine All Stars Dan ya, sekarang kita langsung lanjut ke informasi game selanjutnya Ya, game selanjutnya Bakuso Kyoda ya Atau ya yang kita kenal Let's Ngo ya Atau Mini 4WD Yang dimana Ini resmikan Soalnya untuk game Tamiya Atau Tamiya tuh merek sih ya Atau Mini 4WD Mini 4WD Yang ada di Play Store itu tuh Apa ya Hyperdash apa gitu Itu tuh ada Kayak ya kita nyebutnya game Tamiya aja Tapi untuk sekarang Akhirnya Serial anime ini Bakal rilis resmi ya Di mobile Dan di seri-seri ini gue fans banget sama animenya Dan juga gue emang waktu dulu juga ngoleksi Tamiya-tamiya Atau merek-merek lainnya Yang ini 4WD Dan sekarang ada yang officialnya ya Tapi Untuk bahasanya sepertinya Ini bahasa China Dan juga ini gue Ada aja di Taptap Gue gak tau ini untuk Yang official website juga Gak nemu Cuman untuk Ya ini providernya Atau developernya Yaitu NetEase ya Di bawah NetEase ya Dan sini kita bisa ngeliat trailernya ya Kita liat aja trailernya Ya official website-nya gue belum nemu sih Wow Go Dan Sonic Saber Maktum Saber Wah Excited sekali ya Tapi sayangnya Kalau untuk jadwal rilisnya Di sini masih belum tau kapan ya Tapi Ya semoga tahun ini sih ya Walaupun bahasanya juga bahasa Bukan bahasa Inggris Tapi ya Kalau yang suka ngoleksi Minifull wheel drive Atau Ya Tamiya ya Pasti ngerti lah ya Dan sini gambar contoh Untuk kumpulan-kumpulan Tamiya nya Oh Waktu itu gue punya Gue Sonic sama Magnum Gue punya Yang biru juga punya Yang ini Yang ini Hampir semuanya Kayaknya gue punya Waktu itu deh Dan yang Hyperdash GP juga Di Playstore itu Emang cukup detail ya Cukup lumayan detail Untuk yang perdetail-perdetailannya Eh sepuluh ini Lebih detail sih Oke Oke ini contoh Untuk Tracknya Oh Dan ya Selesai Gue nunggu Nunggu banget Game ini Release ya Bodo amat bahasanya Oke tapi Sekarang kita langsung Lanjut aja Ke informasi Yang selanjutnya Oke Akhirnya Ada juga Game MMORPG Dan juga Bahasa Inggris Soalnya Pas gue live stream Terus juga Ada di video-video Yang komen juga Bang Apakah ada Rekomendasi MMORPG Yang global kah Atau yang versi Bahasa Inggris kah Jawabannya ada ya Tapi kalau untuk sekarang Ini masih CBT Dan Kemungkinan besar Untuk rilisnya juga Ini tahun ini sih Yaitu Mir 4 ya Ini dimana gue udah pernah mainin Yang versi Korea aja Dan ya Mir 4 ini Atau Mir 4 ini Untuk global CBT-nya Sebentar lagi by the way Tanggal 5 Agustus Sampai tanggal 8 Agustus ya Dan semoga setelah itu Langsung rilis ya Atau seminggu kemudian Atau sebulan kemudian Paling lama mungkin Tapi ini CBT-nya Termasuk pendek ya Biasanya kalau yang pendek-pendek Gini Biasanya bakal bisa langsung Cepat rilis Biasanya ya Oke CBT-nya kita ngeliat Di official website-nya Untuk tes period-nya Dari tanggal 5 Agustus Sampai tanggal 8 Agustus ya Untuk pre-registrasi CBT-nya gimana Kayaknya kok untuk Registrasi CBT-nya Semua orang bisa sih ya Jadi ada pre-downloadnya sih Dan ini gak usah pake Invitation-invitation gitu Yang gue baca Dan gue emang gak nemu Di Facebook-nya Terus juga di website-nya Itu gak ada syarat-syaratnya Sepertinya emang Bakal bisa semua orang Ikuti CBT-nya ya Untuk pre-downloadnya Tanggal 4 Agustus Jaga-jaga aja Jadi tanggal 4 Agustus Kalian cek aja Official website-nya Apakah ada link download-nya Atau enggak Atau di Playstore Oh di Playstore ada gak sih sekarang? Di Playstore ada Jadi kalian tinggal Pregis aja Tapi gue gak tau itu Link-nya Link untuk CBT Atau beda lagi Tapi ya tanggal 4 Agustus Kalian cek-cek aja ya Untuk schedule-nya ya Dari tanggal 5 Sampai tanggal 8 ya Nah untuk CBT-nya Dilakukan di mana? Asia, NA, sama EU Yaitu hampir Yaitu global ya Nah juga untuk language-nya Disini English Dan ini China bukan sih Terus juga disini Ini Jepang ya Dan juga untuk tes platformnya Ini CBT-nya Ini CBT Bener-bener udah siap sih sepertinya ya Karena Di Google Play Berarti Android Terus juga App Store Yaitu iOS Terus juga versi PC-nya Di Steam Dan juga di official PC build Yang dimana Yang official PC build Biasanya mereka nyediain Di official website-nya Untuk mentahannya ya Dan juga untuk di Steam juga Ini ada Kalau gue cari sekarang Untuk Mir 4 Di Steam masih belum ada Tapi semoga pas Perli download Ntar muncul di Steam-nya ya Tapi ya ini menandakan Bahwa mereka ya Emang kayaknya Siap sih untuk servernya ya Dia versi PC Iya Dan juga versi Android juga Atau versi mobile juga Iya itu Dan juga untuk Rewards-nya ada disini ya Dan untuk language-nya Tenang aja Bukan cuma 3 ini doang Untuk language-nya Kalau kita baca di tab-tab Disini ya Pas perlilisan nanti itu Bakal global Di 170 negara ya Dan juga ada 12 language Atau 12 bahasa Termasuk Indonesia Oke Jadi Encara-encara kan Game MMORPG Yang cross-platform gitu ya Bisa mainin di Mobile Bisa mainin di PC Ada versi Steam-nya juga Itu bahasa Indonesia Dan di official website-nya Kita ke bawah dulu Dan disini ada kelasnya Seperti biasa Ada kelas warrior Dan kita juga bisa Ngeliat skill-skillnya Tapi gak ada preview-nya ya Tapi Ini bahasa Inggris Terus juga ada Sorcerer Serius-nya bakal banyak Yang mirip ini Terus juga ada Tawis Yang mirip ini juga ada Banyak pastinya Karena ya ini keren Dan juga ada Lancer ya Dan untuk kelas yang lainnya Mungkin ntar Nyusul Kalau ada itu juga Dan untuk contoh gameplaynya Ya ada disini Kalau kalian ini yang versi PC sih Untuk gameplaynya ya Yang juga disini Ya ada gathering Terus juga ada mining Ada meditating Dan kalau untuk Bener-bener contoh gameplay Di videonya Ada Disini kayak Yang oriental movement Ini serius-nya bagus Cinematic disini ya Kenapa lagunya kayak gini-gini ya Oke Kita percepat aja Tuh juga disini ada Free loot Introduksi mirip 4 Unique free loot system 30 detik The time required for warriors To claim treasure chest Gue di versi Korea juga Masih belum terlalu Ini sih lama ya Masih gak terlalu lama Bentar Parti negosiasi Bisa direbut men Untuk rewardnya Sama party lainnya Ini dimana sih Maksudnya ini dungeon Atau dimana ya Atau kayak boss gitu Di field boss gitu Kayaknya dungeon sih ya Wah buset direbut ya Cuman ya keliatannya Ini kayak game-game Battle does not seem to be Wah Dilebut lagi Game-game RPG biasa Tapi kok untuk sistem Untuk fitur-fiturnya Ini cukup menarik Dan kalo misalnya ada yang Nanya bang Ini ada autonya kah? Ada ya Game Game RPG sekarang kayaknya Udah jarang yang Bener-bener full Manual Jadi ya Biasakan lah Ada fraud detection system Spirit Terus juga ada Clannya Terus juga ada Hidden Valley Capture Terus juga ada Bichon Castle Seeds Ya ini Kayaknya Clan versus clan sih ya Dan juga yang Gua ini tuh Ya tau Mir 4 X Blockchain Maksudnya Ini aset digital kan ya Maksudnya kita bisa Ngedapetin Duit asli gitu Dari Trading Di trade di Mir 4 ini gitu Kalo misalnya ada yang Tau atau paham Silahkan Comment di bawah ya Ini untuk ekonominya Berhubungan dengan yang ini Kayaknya Kayaknya sih Seperti itu ya Dan untuk Gameplay benernya Ya Gua liatin Yang waktu itu pas Gua main yang versi Korea Oke disini gua liatin Yang versi mobile-nya dulu ya Atau gua mainin Di Ya Blackstack Blackstack gua sudah Tamat ya Oke ini pemilihan Kelasnya Terus juga Untuk Kostumisasi karakternya Ini cukup Lengkap Tapi kalo gak salah Body-nya bisa gak sih Ya kalo gak salah Ini cuma muka doang sih Kalo untuk Ngedit-ngedit Body-nya ini Enggak ya Dan ya di HP Seperti ini Ini kualitasnya Rada-ada aneh Sebenernya ini Bener-bener mulus banget Pas gua langsung mainin di HP Tapi karena ini sambil nge-record Atau hasil nge-record Ini cukup aneh Dan juga patah-patah ya Karena settingan maksimal Apakah game ini berat? Cukup berat Kalo settingan maksimal Kalian bisa liat Lihat rumputannya Terus juga detail tanahnya Dan lain-lain Ini game emang Cukup berat ya Jadi kalo misalnya main di HP Gua saranin pake cooler Yang untuk contoh bertahun Seperti ini Untuk UI-nya seperti ini ya Dan sekarang gua liatin Jauh banget ya untuk grafisnya Ya ini pembuatan karakter versi PC Lihat ya Oh my god Ini Bagus sih Untuk contoh bertarungnya Seperti ini ya Dan Ya ini bener-bener Cukup berbeda sama versi PC Ya iyalah ya Dan ini lah Tidak itu pemandangannya Seriusan Gua suka Vibe di game ini ya Dan untuk cutscenes-cutscenesnya Di game ini cukup menarik Ya cukup menarik Dan juga cukup panjang-panjang Untuk cutscenes-cutscenesnya ya Tapi ya kita Tunggu aja Untuk Mir 4 ini Untuk CBT-nya 3 hari Dan semoga cepat rilisnya ya Secara global Tapi ya untuk lain newsnya Sampai selalu aja Semoga Membantu informasinya Dan Kalau suka video Silahkan like Kalau suka channelnya Silahkan subscribe Kalau ada yang ada kritik Sampai komen di bawah Terima kasih Dan sampai jumpa Bye-bye